selamat datang di channel motoran baik lagi dengan saya dan mas hakim kita lagi otak atik karena udah terbang kita udah gak update lebih dari sebulan sebulan kita gak update alasan kenapa kita gak update bukan karena gak dikerjain tapi memang ada kerjaan-kerjaan lain kemarin inget emek merah yang pernah dulu kita kerjain NJMX nah NJMX itu kemarin juga sempet upgrade juga dan kita video juga juman belum sempet tayang karena kita nunggu blade ini tayang dulu kelar baru nanti kita tayangin yang MX kemarin juga ada Supra ya Supra 125 pasang oil cooler juga terus ada beberapa kerjaan-kerjaan garasi yang lain juga jadi cukup lumayan agak sibuk sedikit jadi agak molor pengerjaan blade ini tapi rencana hari ini kita akan lanjut kerjain lagi oke lanjut ke prosesnya selamat menikmati 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 kenalpot apa yang kita pakai sekali lagi kami tekankan bahwa biasanya kita itu mengganti kenalpot-kenalpot yang standar bawahan pagi dengan produk aftermarket alasannya bukan buat gaya-gayaan atau buat gas door-gas door itu bukan alasan utamanya sebenarnya karena kebutuhan mesinnya, jadi ketika kita melakukan modifikasi mesin apalagi bore up itu kan ketika kita melakukan bore up volume ruang bakar kan meningkat volume ruang bakar meningkat, artinya kebutuhan bahan bakar dan kebutuhan udara untuk proses pembakaran itu meningkat juga dan setelah proses pembakaran sisa gas buangnya juga akan meningkat juga maka dari itu kita memerlukan sebuah kenalpot yang memang didesain khusus untuk lebih flow atau lebih dapat membuang sisa bahan bakar lebih bagi untuk kenalpot onda blade ini sendiri sebenarnya kami akan mempertahankan kenalpot ini tapi juga gak gini-gini Ahmad kita akan mempertahankan bagian ini gak 100% standar emang dari luar tampilannya akan dipertahankan untuk standar cuman memang untuk bagian dalamnya kita akan modifikasi jadi akan dibobok kalau istilahnya orang sini kita cepul dalamnya kita ubah isiannya terus kemudian untuk bagian leher lehernya kan kecil banget ya nah lehernya akan kita ganti dengan leher custom nanti kita buatkan leher khusus untuk onda blade ini untuk lehernya sendiri mungkin kami akan menggunakan bahan standistil alasannya biar gak berkarat kayak ini ini berkarat kalau dilihat gak cakep sih oke itu dulu untuk informasi kenalpot kita langsung bisa nah untuk kenalpot sayang sekali untuk prosesnya tidak bisa kita record karena kemarin kebetulan kamera kamera yang kami gunakan rusak sehingga shoot video ini menjadi sedikit lebih lama tapi hari kami udah beres sekarang lanjut ke perkenalpotan nah kenalpotnya sekarang didesain menggunakan bahan standistil tujuannya ya biar gak berkarat aja sih untuk bagian muffler kita jebol jadi ini udah kita rupiah cerwanya tujuannya sendiri selain biar dia free flow dia juga suaranya masih bersahabat ya jadi tidak terlalu basic kenalpot udah beres kita lanjut ke part yang lain part yang kami maksud sebenarnya adalah bagian CDI nah ini adalah CDI bawaan dari Honda Plate nah setelah muter-muter di pasar barang bekas akhirnya kami mendapatkan suatu CDI yaitu CDI tipe IMAX programmable 24 step sayangnya ini adalah CDI dari Honda Super X125 nah yang jadi perbedaan adalah bentuk soketnya ini adalah soket bawaan plate sedangkan ini adalah soket Honda Super X125 tapi ini CDI program jadi nanti kita bisa atur aja remote nya udah di tangan sekarang kita langsung ke tahap mapping selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke menurut sementara mesinnya sudah itu sudah bisa untuk di test tetapi kita gak punya ada test rate kalau di luar kawan-kawan ada mungkin ada motovlog-motovlog yang mau collab untuk ngetes mesin-mesin kerjaan kita kita sangat bersyukur ya karena kita ada bantuan dari kalian-karyan siapa tau kalau ada yang mau apa namanya mau collapse untuk test rate-in motor-motor yang kita menggunakan kontaknya saya tahu di bawah itu sebenarnya kenapa kita jarang test rate terus mesin sudah beres kita fokus ke mesin ya untuk tampilan bodi ini kembali ke empunya motor karena tampilan kan ya selera juga nanti kurang kuas gimana apa ya semoga sih cocok ya disini kita mau pulang motornya motor akan beres biar bisa dibawa ke kanan iya 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 gak kelihatan mesinnya gak kelihatan ini mesin tone-up kan gak kelihatan jadi tampilannya ini kayak mesin-mesin apa ya bahasanya sleeper ya biasa kerennya jadi mesin motor yang tampilan ke luar biasa aja dan mesinnya sebenarnya ini biasa aja oke cukup untuk projekan blade kali ini ya kita nunggu test rate-nya kalau kawan-kawan mau nyobain atau mau collab bareng untuk test rate motor ini kita sangat terbuka kalaupun memang ternyata gak ada ready to test rate-nya kita juga nanti coba cari-cari ya siapa tau saya mau salam atas motornya terus lanjut di projekan motor kita yang lainnya kita akhiri dulu projekan blade ini sampai jumpa di episode motoran selanjutnya salam motoran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati